Syukurlah kalau begitu, Tiara. Keponakan kami sudah setuju untuk menerima lamaran dari Tuan Muda Williams. Kalau begitu, kita tinggal menentukan hari pernikahannya saja lagi, kata Paman Ali. Dari saya pribadi inginnya acara pernikahan ini akan digelar secepat mungkin. Jawab Abimana yang membuat semua mata tertuju padanya. Saya setuju, lebih cepat lebih baik. Kira-kira bulan berapa ya Tuan mau melaksanakan pernikahan ini? Tanya Paman Ali, bulan, kalau bisa malah besok kami menikah. Jawab Abimana tanpa ragu. Sekarang semua mata tak hanya tertuju padanya, tapi juga melotot padanya. Jika besok langsung menikah, bukannya itu terlalu cepat. Menikah juga butuh persiapan yang matang. Ada banyak tamu tentunya yang harus diundang. Menangkap keterkejutan dari raut wajah keluarga Tiara, Fiona segera menengahi. Maaf Tuan, nyonya. Mungkin Abimana belum mengerti kalau menikah butuh persiapan yang matang, ucap Fiona. Tapi Mom, aku bisa menyuruh anak buahku menyiapkan semuanya besok. Abimana masih kekeh dengan pendapatnya. Pria ini tampak sekali sangat tidak sabar ingin menjadikan Tiara sebagai istrinya. Fiona tersenyum canggung. Mami tahu, tapi kalau besok terlalu mendadak Abim, beri sedikit waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Kita juga butuh waktu untuk mengundang para tamu. Tiara juga butuh waktu untuk memilih gaun pengantin yang pas untuknya. Iya kan sayang? Fiona menoleh ke arah Tiara. Gadis itu tampak mengangguk malu-malu. Tuh kan benar, banyak yang harus diurus Abim. Beri sedikit waktu ya. Jangan khawatir, Tiara tidak akan direbut orang lain. Dia sudah setuju kok untuk menikah denganmu. Goda Fiona pada anaknya. Wajah Abimana tampak bersemu merah digoda oleh ibunya, sementara yang lainnya hanya tersenyum melihat mereka. Jadi bagaimana? Sudah bisa ditentukan kapan tanggal pernikahannya? Tanya Paman Ali lagi. Kalau begitu minggu depan, aku tidak mau mundur lagi. Jawab Abimana yang sudah tidak mau dibantah. Paman Ali dan bibik Santi menoleh pada Fiona, menunggu wanita parubaya itu menyetujuinya. Baiklah, Mami setuju. Bagaimana dengan keluarga dari pihak Tiara? Kami juga setuju nyonya. Saya rasa seminggu cukup untuk mempersiapkan semuanya. Jawab bibik Santi. Barulah mereka bisa benar-benar bernafas lega. Sebuah senyuman tampak terlukis di wajah Abimana. Dari tadi kedua matanya tak lepas memandang Tiara dengan intens. Sama halnya dengan Abimana. Sesekali Tiara juga curi-curi pandang pada pria yang kini menjadi calon suaminya. Jika tatapan mata mereka saling bertemu, maka Tiara lebih dulu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tingkah manis mereka tentu tak luput dari penglihatan Fiona maupun keluarga Tiara. Mereka semakin yakin kalau kedua insan itu sudah saling mencintai, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka tidak tahu saja kalau di antara Abimana dan Tiara terdapat perjanjian yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Setelah urusan lamaran selesai, mereka pun pamit pulang dan meninggalkan begitu banyak bingkisan untuk keluarga Paman Ali. Tak hanya itu saja, Abimana juga meminta Jodi untuk mengatur semua kebutuhan yang diperlukan. Bibi Santi tidak perlu bekerja lagi karena semua kebutuhan mereka akan ditanggung oleh Abimana. Sesampainya di rumah, mereka tidak membuang waktu lagi. Fiona segera menghubungi wedding organizer agar datang ke rumah untuk mempersiapkan acara pernikahan putra sematawayangnya. Abim, Tiara, katakan pada Mami, kalian mau konsep pernikahan seperti apa? Nanti kita bicarakan pada wedding organizersnya. Tanya Fiona. Saat ini mereka bertiga sedang mengobrol di ruang keluarga. Ditanya seperti itu, Tiara malah melirik ke arah Abimana. Ia bingung harus menjawab seperti apa. Koleh-boleh jujur, ia masih belum pernah kepikiran akan menikah di usianya yang sangat muda. Saya terserah tuan muda saja, Nyonya. Jawab Tiara. Loh, kau masih panggil Nyonya dan tuan? Protes Fiona. Jangan panggil Nyonya lagi. Kau sudah harus panggil Mami. Kalau Abim, terserah dia mau dipanggil apa. Mau panggil sayang juga boleh. Lanjut, Fiona menggoda calon menantunya. Suasana hati Fiona seperti sedang sangat bagus. Sejak mengetahui, Abimana dan Tiara setuju untuk menikah. Ia merasa keluarganya mulai kembali hangat dan berwarna seperti dulu lagi. Jadi, kau mau memanggilku apa? Abimana ikut bertanya pada Tiara. Ia malah membuat gadis itu makin salah tingkah. Hmm, apa ya? Tiara tampak berpikir keras. Lalu ide jahil muncul di kepalanya. Kalau panggil Paman, boleh tidak? Usia kita kan cukup jauh berbedanya. Jawab Tiara sambil menahan tawa. Abimana langsung mendelik mendengar Tiara. Mau memanggilnya Paman. Saat melihat Tiara menahan tawanya, Ia tahu bahwa gadis itu sedang mengerjainya. Abimana pun memegang kuping Tiara. Lalu menjewernya dengan pelan. Belum jadi istriku, kau sudah melunjak ya? Ucap Abimana. Ampun tuan, saya bercanda. Jawab Tiara sambil terkekep. Sudah-sudah, jangan dijewer terus menantu Mami. Belum jadi suami, sudah KDRT. Fiona membela Tiara. Barulah Abimana melepaskan tangannya. Mami sekarang pilih kasih ya. Abimana pura-pura meraju. Sementara Tiara hanya bisa tertawa puas karena Fiona membelanya. Tak lama, wedding organizer yang dihubungi tadi pun datang. Mereka mulai berdiskusi tentang acara pernikahan Nabi Mana dan Tiara yang hanya tinggal hitungan hari lagi. Nona dan tuan ingin konsep seperti apa? Apa mau yang megah dan mewah atau yang sederhana tapi elegan? Nona dan tuan bisa beritahu saya gambarannya seperti apa? Nanti saya bisa bantu mengarahkannya. Wanita yang bernama Jessie itu mengeluarkan beberapa katalog yang berisi foto-foto acara pernikahan yang pernah dia tangani. Kalau masih bingung, ini saya ada beberapa katalog yang mungkin bisa menjadi sebagai referensi. Jessie menyodorkan katalog itu pada Abimana dan juga Tiara. Tiara membuka salah satu katalog dan melihatnya bersama Abimana. Tuan mau yang seperti apa? Tanya Tiara pada Abimana dengan suara pelan seperti sedang berbisik. Jujur, tiba-tiba ia merasa gugup saat itu. Abimana pun mendekatkan mulutnya ke telinga Tiara untuk berbisik. Terserah kau saja, jawablah jawabnya. Lalu sedikit meniup guping Tiara. Tiara langsung menyikut Abimana sambil mendelik ke arah calon suaminya itu. Melihat Tiara kesal, Abimana justru terkekeh. Sementara Fiona dan Jessie yang melihat kemesraan calon pengantin hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sepulang dari kediaman keluarga Williams, Jessie kembali lagi ke butiknya. Ia sudah tahu seperti apa nih konsep pernikahan yang calon pengantin tadi inginkan. Jessie pun langsung memerintahkan pekerja di butiknya untuk menyiapkan beberapa gaun pengantin yang ada di butiknya untuk dicoba oleh Tiara besok. Sesuai rencana, Tiara akan datang besok untuk fitting gaun pengantin. Siapkan sekitar 10 gaun. Pilihan terbaru semuanya. Modelnya jangan yang banyak hiasannya ya. Pengantinnya tidak suka yang terlalu ramai hiasannya. Cari yang simple tapi terlihat mewah. Titah Jessie. Ia pun ikut membantu pekerjanya memilah-milah beberapa gaun pengantin untuk Tiara coba besok. Gaun-gaun di butiknya itu sangat banyak sekali dengan beraneka model mulai yang simple sampai yang meriah. Yang ini bagaimana Miss? Boleh? Tanya salah seorang pekerja butik sambil memegang satu gaun di tangannya. Itu terlalu terbuka tadi pengantin prianya berpesan jangan terlalu seksi. Potongan di bagian dadanya jangan terlalu rendah. Jawab Jessie. Kalau yang ini Miss ini sepertinya cocok dengan yang diminta. Tanya yang lain lagi. Nah yang itu tuh boleh. Langsung pisahkan ke ruangan untuk fitting besok ya. Baik Miss. Sedang sibuk-sibuknya mengurus gaun untuk Tiara. Jessie kedatangan nih salah satu pelanggan butiknya yang lain. Wah Miss Jessie. Jessie sepertinya sedang sibuk sekali ya. Sedang menyiapkan pesanan pelanggan. Siapa pelanggan butik yang kebetulan itu adalah Carla? Hai nona Carla. Jessie balik menyapa lalu mereka berpelukan sekilas. Iya nih ada pesanan untuk pesta pernikahan. Lanjut Jessie. Banyak sekali gaun yang disiapkan pasti yang menikah dari keluarga kaya raya ya. Tebak Carla sambil melihat-lihat gaun yang tersusun di gantungan baju. Loh memangnya nona tidak tahu. Tahu apa? Tanya Carla tanpa menoleh kara Jessie. Ia malah sibuk mengambil satu gaun lalu mencocokkan gaun itu dengan ukuran tubuhnya. Yang mau menikah ini kan mantan nona Carla. Tuan muda Williams akan menikah dengan gadis bernama nona Tiara. Duar! Carla terkejut bukan main dengan jawaban dari Jessie. Ia sontak menoleh ke arah Jessie dan menatap penutanya. Kau serius miss? Mereka kan menikah? Jessie menganggu. Benar nona Carla. Malah pernikahan mereka kan diselenggarakan minggu depan. Makanya aku harus menyiapkan semuanya dalam waktu kurang dari seminggu ini. Jawab Jessie dengan jujur. Apa kau tidak salah orang? Maksudmu abimana Williams atau bukan? Carla menoleh seolah menyangkal perkataan Jessie yang memang benar adanya. Ya ampun nona, masa iya sih aku salah orang? Aku barusan dari kediaman keluarga Williams. Siapa lagi yang mau menikah kalau bukan putra tunggal nyonya Fiona? Tuan abimana Williams? Mantan nona. Memang nona tidak diundang ya? Carla gelagapan nih menjawab pertanyaan Jessie. Aku pernah mendengar mereka akan menikah sih. Tapi tidak menyangka saja akan secepat ini. Wajah Carla tampak berbeda dengan saat ia masuk ke butik tadi. Terlihat raut kekecewaan dan rasa tidak suka berpadu menjadi satu di wajahnya. Mungkin mereka tidak sabar ingin segera menikah. Nona tahu tidak, tadi saja mereka terlihat mesra terus sepanjang memilih konsep untuk acara mereka. Beruntungnya nona Tiara ya mendapatkan Tuan Abimana. Nyonya Fiona juga sepertinya sangat mendukung hubungan mereka. Beliau malah yang akan menemani nona Tiara fitting gaun pengantin besok. Oh iya, besok ulang Carla. Iya, besok mereka mau fitting pagi. Jadi mungkin butik mau tutup sampai setengah hari. Besok aku mau khusus melayani keluarga William saja. Jawab Jessie yang membuat Carla bertambah iri. Jessie sama sekali tidak sadar kalau informasi yang ia berikan pada Carla membuat wanita itu semakin iri. Carla tidak rela nih Abimana akan menikah dengan Tiara. Ia tidak suka Abimana secepat itu move on dari dirinya. Ia malah merasa tersaingi oleh Tiara. Meski ia sudah lama putus dengan Abimana. Dan lagi Tiara seperti sangat diistimewakan oleh keluarga Abimana. Di dalam mobil saat perjalanan pulang ke rumahnya Carla terus teringat perkataan Jessie di butik tadi. Semakin ia ingat maka rasa iri semakin kuat mengakar di hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Mudah sekali dia disitu bersanding dengan Abimana. Seharusnya tidak seperti ini kejadiannya. Ah kenapa jadi begini? Empat Carla dengan kesal. Ini tidak boleh terjadi. Mereka tidak bisa secepat itu menikah. Aku harus menghubungi Edward. Edward pasti punya ide untuk menggagalkan rencana pernikahan mereka. Hari ini sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Tiara ditemani oleh Fiona akan berangkat ke butik untuk fitting daun penganten. Sementara Abimana akan pergi ke kantor dengan Jody. Ia tidak mau terlalu ribet masalah pakaian. Ia bisa memakai jas seperti biasa. Nantinya pihak butik akan mengirimkan beberapa setelan jas ke rumahnya untuk dia coba sendiri. Kau akan ke butik dengan Mami. Tanya Abimana sebelum masuk ke dalam mobil. Tiara menganggu. Iya tuan mau fitting daun pengantin. Jawab Tiara malu-malu. Ingat jangan yang terlalu seksi. Kalau ada gaun yang seksi yang kau suka ambil aja. Tapi untuk dipakai di dalam kamar setelah kita menikah. Ucap Abimana lalu mengedipkan sebelah matanya. Blush. Tiara langsung tertunduk malu. Jangan ditanya lagi seperti apa pipinya kali ini. Abimana paling bisa membuat jantung Tiara berdebar kencang. Aku pergi dulu jaga diri baik-baik. Ucap Abimana yang membuat Tiara menaikkan pandangannya. Baik tuan hati-hati di jalan. Tiara masih tampak malu-malu. Jangan memanggil tuan terus. Panggil aja namaku Abim. Ah iya tuan eh Abim maksudnya. Coba ulangi sekali lagi. Pinta Abimana. Hati-hati di jalan Abim. Ucap Tiara sambil melambaikan tangannya. Barulah Abimana tersenyum senang. Lalu masuk ke dalam mobil. Jangankan Abimana. Jodi pun ikut senyum-senyum sendiri. Melihat tingkah bosnya dan Tiara. Begitulah kalau sudah jatuh cinta. Pria dingin yang awalnya datar. Seperti Abimana. Kini jauh jadi lebih hangat. Setelah Abimana pergi ke kantor. Tiara juga pergi nih ke butik bersama Fiona. Khusus hari ini butik hanya diperuntukkan untuk calon istri tuan muda William saja. Miss Jessie sudah mempersiapkannya dengan baik. Sepuluh gaun pengantin untuk dipilih oleh Tiara nantinya. Tara. Jadi ini nih. Di ini dia beberapa gaun yang saya siapkan untuk Nona Tiara. Semua gaun ini saya pilihkan berdasarkan diskusi kita kemarin. Nona Tiara ingin yang simple tapi elegan kan. Dan tidak banyak hiasan di gaunnya kan. Jadi saya rasa Nona bisa memilih di antara gaun-gaun ini. Kata Miss Jessie. Mereka sudah berada di ruang fitting baju. Di sana sudah berderet gaun-gaun yang dipajang pada beberapa patung. Tiara memandang kagum pada semua gaun yang ada di depannya. Semuanya cantik dan juga indah. Sesuai dengan seleranya. Tiara sampai bingung mau memilih yang mana. Semua gaunnya indah sekali. Saya jadi bingung memilihnya. Ujar Tiara. Nona bisa coba dulu gaunnya satu persatu. Kalau Nona mau. Tidak masalah kalau sudah dipakai. Nona bisa merasakan langsung mana gaun yang nyaman untuk Nona. Saran Miss Jessie. Miss Jessie benar sayang. Sebaiknya kau mencoba gaun-gaunnya. Jadi kau lebih yakin mana gaun yang akan kau pakai di pesta pernikahanmu. Tambah Fiona. Mam, kalau pilih tiga gaun aja yang paling saya suka bagaimana? Biar saya hanya mencoba tiga gaun saja. Tidak perlu mencoba semuanya. Pinta Tiara. Boleh sayang. Semua terserah padamu saja. Oke mam. Tiara pun mulai memilih tiga gaun yang akan dicobanya. Hmm. Sepertinya saya mau yang ini. Yang ini. Dan yang itu tuh. Yang paling ujung. Tiara menunjuk ketiga gaun yang diinginkannya. Oke Nona. Kalau begitu Nona bisa coba sekarang ya. Ucap Miss Jessie. Oke baiklah. Tiara pun mulai mencoba gaun pertama. Setelah memakainya ia berkaca di cermin sambil meminta pendapat Fiona. Rasanya gaun pertama terlalu polos. Akhirnya Tiara lanjut ganti ke gaun berikutnya. Gaun kedua sudah pas di badannya. Tapi bagian belakang terlalu mengekspos punggungnya. Tiara kurang nyaman dengan gaun itu. Ia terpaksa mencoba gaun ketiganya. Gaun putih dengan payet yang tidak terlalu full. Terkesan manis dan sangat indah bagi Tiara. Tiara memakai gaun itu. Lalu Miss Jessie memintanya untuk berputar. Perfect. Puji Miss Jessie. Benar. Mami juga suka gaun yang ini. Kau suka? Tanya Fiona. Tiara menganggu dengan cepat. Suka. Ma'am saya pilih gaun ini. Gaun pun telah selesai dipilih. Mereka lanjut berdiskusi lagi tentang gaya rambut dan juga riasan make up. Untuk membahas masalah itu saja bisa memakan waktu hingga setengah jam lamanya. Setelah sepakat dengan semuanya barulah Tiara dan Fiona kembali pulang ke rumah. Apa kau ingin membeli sesuatu dulu? Tawar Fiona saat mereka sudah berada di mobil dalam perjalanan pulang. Tidak mam langsung pulang aja. Jawab Tiara. Tiara memang bukan gadis yang suka berjalan-jalan keluar. Jika tidak ada keperluan yang penting. Dia lebih memilih untuk berada di rumah dan beraktifitas di rumah saja. Oh iya bagaimana dengan perawatan spamu? Kau harus melakukan perawatan dulu sebelum menikah. Mau mami panggil ke rumah atau kau mau ke salonnya langsung? Mungkin tanya Fiona lagi. Beruntungnya Tiara memiliki calon mertua seperti Fiona yang sangat perhatian pada menantunya yang polos itu. Apa itu harus mam? Saya belum pernah ke salon sama sekali. Jawab Tiara dengan jujur. Boro-boro mau ke salon dulu kalau dapat gaji dari pekerjaannya paling hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja. Harus. Kau harus perawatan dulu biar tampak lebih segar saat pernikahan nanti. Kemudian Fiona tampak mendekat ke arah Tiara untuk membisikkan sesuatu. Supaya abim langsung tergoda juga padamu saat malam pertama kalian nanti. Bisik Fiona sambil terkekem. Tiara sendiri langsung memerah wajahnya. Ia masih sungkan untuk membahas hal seperti ini. Calon suami dan mertuanya ini bisa-bisanya kompak hobi menggodanya. Sampai ia jadi salah tingkah. Mami bisa aja sauti arah dengan pelan. Sedang asik mengobrol tiba-tiba supir di depan mendadak mengeram lalu membanting setir ke samping. Dengan kuat karena melihat ada mobil lain yang melintas secara mendadak. Mobil pun terguncang begitu juga dengan penumpang di dalamnya. Astaga! Jerit Fiona karena terkejut. Brak! Mobil pun melewati pembatas jalan hingga menabrak kuat sebuah pohon. Oh, mam, mami, mami baik-baik saja. Tanya Tiara dengan panik sambil membantu Fiona yang tersungkur di bawah kursi. Fiona pun bangun dengan dibantu oleh Tiara. Mami tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Kau sendiri? Ya Tuhan, kepalamu Tiara. Fiona melihat ada luka di bagian kening Tiara akibat terbentur tadi. Tiara memegang lukanya. Keningnya ternyata berdarah. Pantas saja terasa perih. Saya tidak apa-apa, mam. Hanya luka kecil itu, mam. Supirnya sepertinya pingsan. Tiara menunjuk ke arah supir. Fiona pun langsung panik. Kok benar, mami harus menelpon Abim. Mami akan meminta bantuannya. Dengan kepala yang masih terasa pusing, Fiona membuka tasnya dan mengambil handphone. Setelah itu, ia segera menelpon Abimana untuk meminta bantuan. Halo, mam. Ada apa? Mami sudah pulang dari butik. Tanya Abimana sambil memeriksa laporan di depannya. Abim, tolong jeput kami. Mobil kami kecelakaan dan supirnya pingsan. Kami sekarang ada di sekitar jalan dekat butik. Tepat di dekat pertigaannya. Tolong kesini segera ya. Suara Fiona terdengar sangat panik dan tertakut. Abimana langsung shock mendengarnya. Ia mendadak panik saat itu juga. Dua wanita tercintanya berada dalam bahaya. Aku sekarang kesana, mam. Bersambung.